Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat warafiat Dilancarkan usaha dan rezekinya ya Oke video kita kali ini adalah video ekspedisi Atau pendagian gunung lagi ya teman-teman Nama gunungnya adalah Arjuno dan Wali Rang Jadi dua gunung ya Meskipun nanti akses ke perangkatannya dari satu jalur Nah kita mendaki dari jalur Tretes teman-teman Sebenarnya jalur pendagian gunung Arjuno dan Wali Rang Ada beberapa yang saya tahu Yaitu Tretes, Sumber Berantas atau Canggar, Lawang, dan Purwasari Nah BDW lokasi gunung Arjuno dan Wali Rang sendiri Berada di tiga wilayah Yaitu Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan Sementara itu jalur Tretes berada di Kecamatan Beriken, Kabupaten Pasuruan Untuk menuju ke pos registrasi Tretes Kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam Atau sekitar 60 km dari tempat tinggal kami di Surabaya Dan untuk ke sana kami naik motor Karena pas perangkat tadi kami belum sarapan Maka sesampahnya di Kecamatan kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu Dan sekaligus membeli nasi bungkus untuk makan siang nanti Yang akan kita santap waktu masih dalam perjalanan mendaki Nah disinilah kami sarapan Ibunya baik banget sampai menawari apakah perlu dipanyakin nasinya biar kuat mendaki Selepas sarapan kami menuju pos registrasi Lokasinya dekat dengan Vila Santi dan Hotel Surya Namun karena kami kurang mencari informasi Dan di lokasi ada warga yang menunjukkan lokasi parkir motor Di depan kedai Lali Jiwo Sudah kami akhirnya parkir di situ saja Padahal sebetulnya kita bisa parkir di pos registrasi atau pos 1 Hal hasil kami harus berjalan sekitar 1 km Menuju pos registrasi Ya sudah anggap saja sebagai pemanasan lah ya Hadeh Ini kita mau lapor di pos registrasi Masih panjang bro Teman-teman bisa parkir motornya disini nih Kalau bawa motor Jangan parkir di campground tempat kita parkir tadi Di sana ada beberapa jual minuman Souvenir juga ada Waspada serangan babi hutan Di daerah Camp Pot 3 Pondokan Lembah Kicang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pos 1 namanya pos perizinan Ya Setelah itu perjalanan naik Ke atas sampai di pos 2 namanya topokan Estimasi waktu yang jemput kurang lebih 3-4 jam Tergantung bisik kalian semua Ya Oke Di pos 2 ada sumber air dan ada area camp Oke paham lanjut ya Setelah pos 2 Perjalanan ke pos 3 namanya pondokan Estimasi waktu yang jemput kurang lebih 4-5 jam Jalur muda mulai ekstrim Ada yang namanya tanjakan rasu dan sebagainya Ya Nah disini Ada beberapa gubuk Mirip penambang Ada juga sumber air Untuk jalur menuju ke Wiran Bisa camp disini maupun Tergantung tujuan ya Nanti kalau mau ke Arjuno Bisa camp di lembah tidang Atau di pos 3 nya di pondokan Tergantung Ya Sama-sama ada sumbernya Dari pos 3 Tujuan yang ke Arjuno dulu ya Dari Arjuno Dari pos 3 pondokan Ke Lembah tidang Ini estimasi waktu kurang lebih 2-30 menit Disini perangsa panah Area camp dan ada sumber air juga Ya oke Lanjut sampai dari sumber Dari lembah tidang ya Sama menuju puncak Arjuno Nanti ketemu namanya sawan Lembah tidang 2 Kalau pendaki bilang lembah tidang 2 Ya kalau orang sini Orang lokal Menamakan sawan butoh Ya Oke disini gak ada air Tapi Lokasinya hampir sama Seperti di lembah tidang Sudah kenapa Pak? Ya tergantung Ya Nanti Soalnya perjalanan Mungkin cuma 15 ini Sudah nyampe di M2 Cuma gak ada air Oke ya Setelah itu lanjut Nanti ada geragalan Namanya wewah Terus batu gede Batu gede ya Setelah itu pertigaan Antara jalur sumber beratas Sama retes Nah Itu ambil yang naik Yang ke arah kiri Yang dari bawah Ya Naik ke Arjuno Ke puncak Estimasi waktunya Itu kurang lebih 4-5 jam Karena sudah Mulai Medan yang sangat ekstrim Sudah mulai Tracknya lumayan Mungkin itu Kalau ke Melirang Kalau tujuannya cuma 2 gunung Arjuno sama Melirang Lebih baik Saya sarankan Turun kembali ke Pondokan Daripada ambil lintas Dari jalur Lengkean kembar Kembar 1 Baru Lirang Medannya juga Istilahnya sudah Medan Setapak Medannya juga ada Jurang Dan lantai Waktunya gak tahu Lebih baik Turun ke Pondokan Ya Ketika ke Pondokan Mungkin Saya bisa memperkirakan Mempertimbangkan Kaitan perjalanan 4 jam atau 5 jam Dari atas ke bawah Kira-kira Diambil sebarangnya 2-3 jam Setelah itu lanjut Ke Puncak Lirang Kalau Puncak Lirang Saya kira Jalur sudah jelas Jalur terbuka Jalurnya Jalur penambang Gerobak Ya Cuma air Gak ada yang ada Terakhir di Pos 3 Pondokan Ya Dari Eksimasi waktu Dari Pondokan Ke puncak Lirang Kurang lebih 2-3 jam Oke teman-teman Kita start Pembedaian 9-17 Sampai Lempah Kijang 4 jam Hah Lempah Kijang Enggak Tadi Dari sini Ke pos 2 Yang 3 jam Habis itu 4 jam lagi Atau 3 jam Tadi Ke Lempah Kijang Oke teman-teman Sudah jam 9-58 Atau hampir Jam 10 lah Kondisi track Masih berbatuan Ini dia Teman-teman Kalian masih oke Jekwan Say hello Sudah dikurangi Satu botol juga Semangat dong Oke teman-teman Jam 10 Lewat 2 menit Kita sampai di 1 km Dari pos Registrasi Utamakan safety Bukan gengsi ya Ingat Oke Ini dia Kondisi tracknya Oke Sekitar 10-30 Nyampe Di 2 km Terkadang butuh Kata sederhana Untuk mendapatkan Semangat Oke Semangat teman-teman Oke Lanjut Oke Teman-teman kita Sampai di 3 km Selamatkan nyawamu Dan alamu Oke siap Kita lanjut Ini pos Treknya tanjak Terus Tanjakan Tidanti Berbatuan Ayo Jun Semangat guys Semangat guys Dalam hidup Semangat guys Banyak tempat Tenduh Ini pos 2 ya Kokopan Tenduhan tuh Pengen Yuduk dulu Pengen lanjut Terus Ini musola Tenduhan Nah kelihatan musola Tulisan musola Jam 11.55 Posisi sekarang Kurang lebih sejam Kurang 15 menit Dari Pos 1 Enak air ya Enak Dingin Minum Oke Si Juni Tidur Melap ya Oke teman-teman Inilah Kondisi musola Yang ada di pos 2 Kop-kopannya Bersih aja kok Layak Buat sholat ini Gak perlu pakai sejata pun Gak apa-apa Aman Jadi kipratnya Menuju ke pojokan sana Ya Kipratnya sana Oke Oke Mantap Mantap Oke Kita lanjut Jam 1 19 19 Ya Dengan track Satu Lagi Ini Lebih segar ya Harusnya kan Marbiasa Mantap pak jam berapa Jun oke jam 1.48 atau 13.48 kita sampai di 4 km mudah berkelana tua bercerita siapa yang udah tua siapa ya siapa yang gak ada yang tua sini dan tanjakan terus ini Bang Jekwan luar biasa tenaga kuda ayo Jun semangat Jun oke jam 15.03 kita sampai di 5 km satu hati untuk Lestari dan kondisi treknya terus menanjak ini teman teman kan disini tanjakannya luar biasa luar biasa panjang sekali setelah km5 tadi lurus panjang tanjakan dan kita siap-siap menanjak lagi dengan belokan lanjut gas jam 4 lewat 5 tahun 16.05 tahun 16.05 kita sampai di 6 km puncak bukanlah segalanya tapi nyawa yang utama oke siap tanjakannya hari biasa masih ada lagi coy sampai pos 3 teman teman pondokan atau pondokan 2.486 mdbl oke ini kondisi pos 3 pondokan teman teman banyak pondok-pondok warga penambang penerang jadi disini kita bisa nge-camp gitu nah dan ini ada warung nah kita bisa nge-camp disitu ada lokasi camp proteinnya pintar karena Terima kasih.